Sementara itu ratusan narapidana di lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2B Nyomplong Kota Sukabumi mendapatkan remisi hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia. Dua narapidana langsung menghirup udara bebas, begitu menerima SK remisi yang disampaikan Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi. Sebanyak 202 narapidana di lapas kelas 2B Nyomplong Kota Sukabumi mendapatkan remisi atau potongan masa hukuman penjara di hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-74 Republik Indonesia. Remisi diberikan karena narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi, yakni difonis lebih dari 6 bulan serta sudah berkelakuan baik minimal 6 bulan. Kepala lapas kelas 2B Nyomplong Yunianto mengatakan, dari 391 warga binaan yang ada di lapas Nyomplong, sebanyak 202 orang mendapatkan remisi. Di antaranya yang mendapatkan remisi 1 bulan 35 orang, 2 bulan 51 orang, 3 bulan 72 orang, 4 bulan 37 orang, dan yang mendapatkan remisi 5 bulan sebanyak 5 orang. Dua orang di antaranya langsung menghirup udara bebas. Sementara itu 32 narapidana tidak mendapatkan remisi karena masa tahanannya di bawah 6 bulan. Alhamdulillah ya, jadi berkenan dengan remisi yang didapat, yang bersangkutan bisa pulang di hari ini tanggal 17. Berapa bulan Pak yang bebas hari ini dapat remisi? Yang itu, itu yang satu-satu bulan, yang satu-tiga bulan yang bebas yang hari ini, yang dorang. Jumlah warga binaan di lapas kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi, sebanyak 391 orang. Mereka terdiri dari 157 tahanan dan 254 narapidana.